Apa saja ataupun rangkaian ibadah apa yang saat ini tengah dilakukan oleh para Jemaah Haji? Dan tawaf, ibadah hari ini Alhamdulillah. Jadi tinggal insya Allah besok hari tasrik 11, 12 dan rangkaian nafaraawal kelasa insya Allah. Baik, dari pantauan Pak Halid sendiri, pengalaman Pak Halid sendiri, bagaimana suasana wukuf dan juga suasana lempar jumro hari ini dilaksanakan terutama di tengah pandemi COVID-19? Alhamdulillah hari ini sangat lancar ya. Kalau dari tahun-tahun sebelumnya kita sudah terbiasa melayani jamaah dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Sangat padat di tenda ataupun di tempat peremparan jumroh. Untuk hari ini, untuk tahun ini, subhanallah sangat-sangat beruntung sekali bagi para jamaah yang terpilih menjadi jamaah haji di tahun 2021. Karena sangat terbatas, yaitu Rp60.000, dan setiap waktu hanya diizinkan beberapa jamaah yang bisa melontar ke tempat lempar jumroh. Seperti saat ini mungkin saya lihatkan kondisi di depan. Nah, saat ini kosong sekali karena memang waktunya jam 2 siang di Minah dan cuacanya Masya Allah dan Barakallah panas. Sudah hampir mungkin sekitar 45 sampai 50 derajat sedikit. Ya, hanya ada sekitar 60 ribu orang yang berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Untuk protokol kesehatan sendiri, bagaimana penerapannya selama rangkaian ibadah haji dilakukan? Ya, selama rangkaian ibadah haji tahun ini di tenda Minah dibatasi hanya 4 orang sampai 3 orang di dalam satu tenda. Yang tadinya bisa diisi 20 ataupun 10 orang. Cubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Perluar demi gimana ya ini? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkaya ini dihentikan. B**** Medcom.id A part of Media Group News Medcom.id A part of Media Group News